Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Maungwar Hafiz Ishani. Kali ini saya akan mereview sebuah TWS dari Bose, ya, dari Bose, di tanda kutip dulu, dari Bose, yaitu adalah sebuah TWS Deadpool, TWS Deadpool, yang bernama TWS 2 Pro. Nah, jadi, TWS ini sendiri saya dapatkan di salah satu offline store, ya, di offline store di kota Bajermasin, dan di situ stoknya habis, dan di antara TWS yang dijual di situ, justru TWS ini yang paling banyak habis, gitu. Aneh banget, gitu. Jadi, kenapa aneh? Karena di sini packaging-nya untuk TWS-TWS yang ada di sekitar toko tersebut, malahan, apa ya, packaging-nya ya packaging minimalis gitu, tapi justru packaging yang satu ini paling nyentrik, yaitu bergambar Deadpool. Nah, selain itu, di toko offline store itu juga menjual berbagai macam TWS yang sejenis, jadi bukan yang Deadpool aja di sini, tapi ada juga yang JBL bergambar Iron Man. Nah, jadi, itu justru aneh banget. Setelah saya cek, jadi TWS ini sebenarnya TWS made in China, atau TWS bajakan, seperti itu. Jadi, kayak rip-off dari TWS-TWS, cuma dia kasih tambah gambar hero-hero. Nah, jadi nanti saya tampilkan di sini gambarnya. Nah, seperti ini. Untuk satu contoh, TWS yang sejenis gitu. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke review dari TWS Pro 2 Deadpool ini. Nah, pada paket pembelian, kalian bisa mendapatkan satu buah TWS di sini, dengan kotak dengan tampilan Deadpool di sini. Ada logo boss-nya di kiri atas. Kemudian, di sini ada tulisan Touch Control Design. Ada gambar dari TWS itu sendiri. Kemudian, di bawahnya ada tulisan Endurance Run Wireless Automatic Connection Headset. Dan juga jenis TWS-nya itu TWS 2 Pro. Di bagian kiri dan kanan samping kotaknya, ada tulisan Hi-Fi Stereo Airpon. Dan kemudian, di bagian belakang ada spesifikasi singkat dari TWS-nya. Untuk paket pembelian, kalian mendapatkan satu buah charging dock. Di sini charging dock. Kemudian, dua buah TWS. Dan satu buah micro USB cable. Dengan panjang kurang lebih 1 meter. Dan satu buah buku manual. Ya, untuk packaging-nya sih menarik ya. Karena penampilan TWS yang packaging yang nyentrik ini. Seperti apa sih kualitas dari TWS ini? Nah, langsung saja kita bahas dari kualitasnya. Yang pertama adalah kualitas dari TWS-nya sendiri. Yang pertama adalah dari charging dock-nya ya. Nah, jadi charging dock-nya ini terlihat sangat bagus sih. Karena di sini ada bagian glossy, bagian black glossy gitu. Cuman di sini, untuk bagian penutupnya ini. Nah, bagian penutupnya ini kan kayak semacam plastik nih. Plastik bening gitu. Itu kayak apa ya? Kayak semacam terlalu murah gitu. Kayak murahan lah gitu. Keliatannya untuk yang bagian penutupnya. Seandainya aja bagian penutupnya ini disamakan dengan bagian body-nya. Mungkin bakalan terlihat jadi lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian di bagian charging dock-nya. Ada sebuah tombol yang bisa memperlihatkan indikator dari status betray charging dock-nya ini. Nah, yang gue suka dari charging dock-nya ini adalah tampilan dari indikator betray-nya. Nah, ini indikator betray-nya di sini LED berwarna putih. Nah, ini justru jadi kelebihan dari TWS ini. Karena kalau kalian lihat ya, TWS yang seharga dengan TWS Pro 2 Bose Deadpool ini justru menggunakan indikator lightning yang berwarna seperti warna hijau, merah, ataupun biru. Itu justru apa ya? Terlalu nyantrik gitu. Jadi, nggak enak dipandang. Jadi, dia menggunakan warna netral seperti putih. Dan itu terlihat sangat mewah sih untuk saya. Jadi, di sini ada indikator betray dan juga jika kalian mencharger, ada indikator charging masing-masing di TWS, yaitu TWS kiri dan kanannya. Nah, kemudian kita langsung ke unit TWS-nya. Dua unit TWS-nya di sini. Kita mendapatkan dua unit TWS, kiri dan kanan, dengan ear tips yang sudah gratis dikasih. Kemudian, di TWS ini sangat membantu sekali ada indikator sebelah kiri dan kanan, yang diindikator kandangan L untuk kiri dan R untuk kanan. Nah, di bagian depan TWS ini ada logo Bose yang sudah memudar karena saya sering pakai. Dan juga satu buah indikator lampu untuk melihat konektivitas dan juga status betray-nya. Selain spesifikasi yang ada di kotak tadi, ada beberapa spesifikasi unggulan yang tidak diperlihatkan. Yang pertama adalah, Bluetooth-nya ini menggunakan konektivitas Bluetooth 5.0, kemudian frekuensinya 2.4Hz, dan anti-keringat, dan juga jangkauannya sampai dengan 10 meter. Dan bisa juga dipakai untuk Android dan juga iOS. Nah, selama pemakaian ini, untuk kenyamanannya sendiri, di telinga saya, saya menggunakannya untuk mendengar musik. Dan ini sangat enak sekali dan sangat pas. Entah ini keberuntungan atau mungkin memang telinga saya yang memang pas dengan TWS ini. Jadi, TWS ini benar-benar tidak bisa jatuh sama sekali. Nah, TWS ini benar-benar tidak bisa jatuh sama sekali di telinga saya. Walaupun dia tidak mempunyai ear tips cadangan atau ear tips tambahan, TWS ini benar-benar cocok di telinga saya. Jadi, kalau kalian yang misalnya bentuk telinganya sama dengan saya, mungkin bisa cocok. Tapi kalau misalnya yang berbeda, ya kebanyakan orang berbeda sih bentuk telinganya, kalian bisa menggunakan ear tips tambahan yang mungkin cocok dengan telinga kalian. Nah, kemudian kita akan membahas tentang konektivitas baterainya. Nah, untuk baterainya masing-masing disini kapasitas saya 50 mAh di masing-masing TWS. Jadi, misalnya kalian memakai satu buah TWS, nah itu kalian bisa sampai penggunaannya 4 sama dengan 5 jam penggunaan. Nah, namun kalau kalian menggunakan kedua TWS ini, kalian bakalan menghabiskan sekitar 4 sama dengan 5 jam pemakaian untuk kapasitas baterainya. Jadi, disini ada juga kapasitas baterainya dari charging dock-nya. Untuk kapasitas charging dock-nya ini belum, tidak ada tertulis di buku manual ataupun di kotaknya. Namun disini katanya baterainya bisa sampai 8 jam untuk kapasitas dari charging dock-nya. Jadi, kalian tidak perlu khawatir misalnya di jalan, habis kalian bisa langsung charging TWS-nya di charging dock-nya ini. Oke, kita lanjut ke bagian tombol-tombolnya, yaitu tombol-tombol yang ada di TWS ini. Jadi, bagian tombol TWS ini benar-benar sangat membantu sekali, karena disini ada media control player dan juga media control call button. Yang pertama, yaitu adalah kombinasi tombol untuk next song atau lagu selanjutnya. Jadi, kalau kalian misalnya menggunakan musik dengan TWS ini, kontrol musiknya itu bagus banget. Nah, disini tombolnya tekan 3 kali untuk TWS sebelah kiri. Kemudian untuk lagu sebelumnya, atau ya lagu sebelumnya, itu kalian tinggal klik 3 kali untuk di TWS sebelah kanan. Nah, kemudian ada juga play and stop, play or pause gitu ya, play or pause lagu dengan mengklik salah satu dari TWS ini satu kali. Kalian juga bisa membuka Google Assistant dengan mengklik 2 kali di TWS kiri ataupun kanan. Nah, jadi di TWS ini juga terdapat sebuah mic, ya, sebuah mic yang kalian bisa gunakan untuk panggilan telepon. Nah, jadi seperti ini kualitas suara dari mic TWS Pro 2 Bose Deadpool ini. Tes 1, ini adalah tes suara untuk mic Bose TWS Pro 2 Deadpool. Bagaimana kualitas suaranya? Tes 1, 2, 3, apakah memuaskan atau tidak? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang suara dari TWS ini yang benar-benar mengejutkan saya. Jadi, TWS ini kualitas suaranya benar-benar mengejutkan sekali. Jadi, ini rasa suaranya itu tidak seperti TWS-TWS yang seharga atau selevel dengan TWS ini. Justru ini sangat bagus sekali. Walaupun di spesifikasi kotaknya dikatakan pure bass, gitu ya, jadi super bass gitu. Menurut saya TWS ini benar-benar bukan yang super bass banget. Jadi, misalnya saya gunakan untuk menengahkan beberapa lagu. Jadi, misalnya disini saya gunakan lagu seperti One Pocket Rock, Mike T. Long Fall. Itu benar-benar mengejutkan bassnya. Namun, pas saya gunakan untuk menengahkan lagu K-pop, seperti lagu Like Some, yang baru saja debut hari ini, eh, kemarin, dengan judul Vanilla. Nah, itu justru suara vokalnya itu tenggelam. Dan juga suara bassnya menutupi vokalnya. Jadi, kayak pecah gitu. Namun, pas saya dengarkan lagu Dema Pepe, lagu akustik Dema Pepe, itu nendang banget suara gitarnya. Nah, juga saya coba dengan mendengarkan lagu Tiara Andini, Gempita di hatiku, itu vokalnya luar biasa banget. TWS ini benar-benar mengakomodir suara vokal dari lagu tersebut. Jadi, kebanyakan kalau misalnya kalian suka lagu-lagu Indonesia, ya, nah, itu benar-benar bagus nih. Jadi, misalnya, untuk kalian mendengarkan lagu dengan lagu-lagu yang mengutamakan vokal dibandingkan musiknya itu, ini cocok banget nih, mendengarkan vokal nih. Jadi, untuk media seperti nge-youtube ataupun mendengarkan musik, ini sangat rekomendasi karena dia bassnya juga tidak terlalu nge-bass, treble-nya bagus, kemudian suara vokalnya ini yang paling bagus yang menurut saya dihadirkan di TWS ini. Nah, oke. Jadi, selain dari suara kualitas vokalnya yang bagus di TWS ini, yang dihasilkan oleh TWS ini, di sini yang saya kaget adalah cancelling noise-nya. Di sini kalau kalian pakai keduanya, itu benar-benar suara orang-orang di sekitar kalian itu seperti tidak terdengar sama sekali. Walaupun bahkan ketika kalian tidak mendengar musik sama sekali, noise cancelling-nya itu seperti benar-benar menutupi telinga kita. Jadi, ini bagus banget sih untuk mendengarkan musik, agar tidak terganggu dari suara sekitar kalian, gitu. Nah, kemudian apakah TWS ini saya rekomendasikan untuk bermain game? Tidak. Jadi, TWS ini sama sekali tidak saya rekomendasikan untuk bermain game. Apalagi bermain game kompetitif seperti PUBG. Kenapa? Karena TWS ini sangat delay saat menggunakan aplikasi seperti bermain game. Nah, di sini walaupun saya tidak mencoba secara langsung menggunakan game PUBG sebagai contoh ya, di sini saya sudah yakin bahwa TWS ini benar-benar delay. Yang pertama adalah, jika saya coba di sini menggunakan aplikasi virtual drum, real drum, dan di situ benar-benar delay, suaranya delay, gitu loh. Misalnya kalian tekan tombol, itu suara yang dihasilkan itu delay. Lambat banget. Sekitar 1,2 detik kan lah, gitu. Lebih lambat dibandingkan. Itu kan lambat banget tuh, gitu. Kemudian, TWS ini benar-benar memiliki permasalahan di koneksivitasnya. Jadi, misalnya kalian pakai itu, apalagi misalnya kalian pakai sambil goyang-goyang kepala kalian, ini ya. Nah, jadi TWS ini sering putus koneksi, gitu. Putus koneksi itu tidak ada notifikasi sama sekali, jadi kayak hilang aja gitu suaranya. Kemudian, TWS ini benar-benar tidak cocok kalau kalian misalnya menggunakannya saat rebahan. Nah, jadi kalian jangan digunakan TWS ini kalau kalian suka mendengar musik sambil goyang-goyang kepala kalian. Karena pas saya pakai sambil goyang-goyang kepala kalian, sering terjadi putus koneksi, gitu. Ya, maksudnya kayak hilang suara. Sering terjadi hilang suara sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Namun, dibalik kekurangannya yang cukup fatal sebenarnya. dibalik konektivitasnya yang buruk, gitu. Nah, ada hal yang saya sukai yaitu adalah auto-connect dan auto-disconnect. Jadi, misalnya kalian masukkan ke charging dock-nya, TWS-nya, itu nanti dia musiknya akan auto-disconnect, gitu. Jadi, auto-stop. Pas kalian angkat langsung, keluar dari charging dock-nya, TWS-nya, bakalan langsung connect ke device kalian. Nah, ini justru membantu saya, gitu. Apalagi kalau saya yang sering buru-buru keluar, naik motor. Nah, kalau misalnya kalian tadi, saya bilang tadi, koneksi-nya buruk, ya. Sering mati kiri-kanan. Nah, itu pas saya gunakan naik motor, justru tidak ada jadi masalah sama sekali. Misalnya kalian halangi dengan helm, nih. TWS-nya itu tidak ada masalah konektivitas. Jadi, ya mungkin masih perlu diperbaikilah untuk konektivitas dari TWS ini, gitu. Jadi, kesimpulannya, TWS ini sangat cocok untuk kalian gunakan sebagai media consumption seperti YouTube ataupun mendengarkan musik. Karena di sini kuasa suaranya, seperti bass-nya, treble-nya, dan vokalnya yang sangat nendang sekali itu, itu cocok banget untuk media consumption seperti YouTube dan mendengarkan musik tadi. Kemudian di sini juga ada noise canceling-nya yang bagus banget. Bahkan ketika kalian tidak mendengarkan musik sama sekali, noise canceling-nya itu seperti meredam suara sekitar kalian, gitu. Jadi, kalian seperti tidak mendengarkan kiri dan kanan kalian, gitu. Dan tampilannya yang di bagian packaging Deadpool ini, bisa jadi pajangan sih sebenarnya, gitu ya. Karena unik banget, gitu. Dan tampilan dari indikator lag-nya yang sangat modern, modern look, dan minimal sekali. Namun, untuk bermain game, saya sama-sama tidak merekomendasikan dari TWS ini. Tapi untuk penggunaan musik dan YouTube tadi, ini sangat rekomendasi. Untuk skor yang saya berikan, mungkin untuk TWS ini adalah 7,3 per 10. Jadi, skornya 7,3. Sayang banget sih kalau misalnya konektivitasnya ini bagus, mungkin saya bisa kasih 8,5 mungkin. Jadi, TWS ini ya bagus-bagus aja sih. Dengan range harga Rp. 150.000. Jadi, saya dapatkan harganya itu Rp. 150.000 di salah satu offline store. Namun, kalau kalian misalnya membelinya di toko online, gitu. Nah, nanti saya akan memberikan link-nya di bawah. Setelah itu, review dari TWS Bose TWS Pro 2 Deadpool ini. Dan, jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Kemudian, komen di bawah. Apa pendapat kalian tentang TWS ini? Dan, bagaimana TWS ini kalian pakai? Apalagi yang sudah pernah menggunakannya. Dan, kemudian jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Dan, jangan lupa nyalakan notifikasi untuk video-video selanjutnya agar kalian tidak tertinggal. Dan, pastinya jangan lupa subscribe. Terima kasih. See you next time untuk video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax